Hakau rumahan ini bikinnya gampang tapi gak kalah sama yang di restoran. Udangnya crunchy, kulitnya kenyal. Supaya tekstur udangnya crunchy seperti di restoran Chinese, ini kita perlu marinasi dulu dengan baking powder dan juga garam. Diamkan sesaat, lalu jangan lupa dibilas bersih supaya gak bau baking powder. Untuk potongan udangnya, aku suka dia masih besar-besar ya. Jangan lupa digeprek dulu seperti ini. Masukkan garam dan bumbu lainnya, kita perlu aduk hingga lengket seperti ini. Untuk aromaticsnya, aku akan gunakan bawang putih dan juga jahe yang dicampur air. Kita akan gunakan airnya aja. Lalu tinggal kita aduk rata dengan bahan lainnya. Untuk tepungnya jangan banyak-banyak ya. Siapkan rice paper sebagai pengganti kulit hakau dan kita akan gunting seperti ini. Untuk celupin rice papernya, ini satu persatu mendadak sebelum dibentuk. Karena kalau rice paper kalian terlalu lembek, ini bakalan susah buat dibentuk dan juga lengket. Untuk hakau yang versi aslinya, aku udah pernah share di Youtube aku ya. Terima kasih telah menonton!